Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali buat teman-teman semua dimana pun anda berada kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi seputar cara mengecek setang seher yang baik dan benar agar kita tidak salah ponis ya memang semua orang bisa ngecek setang seher ya tapi mungkin beberapa diantara teman-teman masih kurang paham atau kurang tepat di saat kita melakukan pengecekan pada setang seher ya Nah sebelum kita mempunis untuk ganti setang seher sebaiknya kita cek dengan baik dan benar ya sebab jika lo sempat kita ngeceknya kurang tepat walaupun setang sehernya baru bisa-bisa bunyi teman-teman dan langkah yang pertama kita cek di bagian pin bagian atas bagian pin piston ya seperti ini kita lihat kita periksa di bagian sini di bagian rumah pin piston jika ada luka atau baret sebaiknya kita lakukan pergantian setang seher ya Oke seperti ini kita lihat bagian bawahnya Oke dan kita pindah sebelah sini kita periksa kembali masih di tempat yang sama ya di tempat rumah pin piston nah disini masih layak untuk dipakai ya Nah seperti itu teman-teman dan kita periksa bagian bawah lalu kemudian bagian atas dan samping kiri-kanan ya intinya seperti itu teman-teman dan cara yang kedua untuk mengecek stang seher bagian pin piston kita sediakan pin piston seperti ini tapi ingat teman-teman kita rabah terlebih dahulu kalau terasa ada spasi maka lebih baik kita ganti dengan piston yang sama jenis ya Oke kemudian kita masukkan seperti ini lalu kemudian kita goyang-goyang seperti ini atas bawah ya atas bawah kalau ada spasi dengan catatan pin piston masih bagus enggak ada luka maka sebaiknya teman-teman mengganti saja stang seher ini ya untuk menghasilkan suara mesin yang halus ya Oke kemudian setelah itu kita akan cek bagian stang seher bagian bawahnya ya Nah untuk cara mengecek stang seher bagian bawah biasanya orang-orang menerapkan seperti ini ya diketuk kutuk Nah jika kita mengetuknya seperti ini karena kita tidak tahu triknya maka stang seher baru pun tetap bunyi ya Nah untuk cara yang baik dan benar disaat kita mengecek stang seher bagian bawah terlebih dahulu kita pegang seperti ini kita genggam agar kita tidak salah ponis kita genggam seperti ini jangan asal genggam ya usahakan dinding bandul dan dinding bagian bawah stang seher enggak bersentuhan di saat kita mengetuk ya seperti ini Oke seperti ini jika lu kita semperang mengetuk tidak menghindari eh antara dinding stang seher dan bandul maka akan timbul seperti ini ya seperti stang sehernya sudah oplak sekali lagi hindari di saat pengetukan hindari eh benturan antara dinding stang seher bagian bawah dengan bandul yang kiri dan kanannya kanan dan yang kiri seperti ini kita akan coba nah seperti itu teman-teman untuk cara mengeceknya ya terkadang kita mengecek stang seher karena ketidaktahuan tanpa menghindari ketukan antara dinding stang seher bagian bawah dan dinding kruk as maksud saya dinding bandul kruk as maka akan timbul suara seperti tadi ya lalu kemudian untuk tahap selanjutnya kita turunkan stang seher ini seperti ini kemudian kita cek sebab jika lu berada di posisi atas bisa-bisa stang seher enggak bunyi eh ternyata bagian bawahnya bunyi oke langsung saja kita ketuk nah seperti ini ingat teman-teman di saat pengetukan usahakan dinding stang seher bagian bawah tidak saling mengetuk antara stang seher bagian bawah dengan dinding bandul kruk as ya oke dan cara yang kedua kita pegang seperti ini kemudian kita gerak-gerakan ke bagian atas dan ke bawah tetapi cara ini harus diringi dengan perasaan ya teman nah jika lu ada serasa seperti spasi bisa dikatakan stang seher ini udah rusak dan layak ganti ya nah kita gerak-gerakan seperti ini ke bawah ke bagian atas ke bawah ke bagian atas seperti itu ya nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman oke langkah selanjutnya antara dinding ini jangan terlalu banyak spasi ya sebab jikalau terlalu banyak spasi bisa-bisa juga menghasilkan suara stang seher ya oke segin dan terima kasih semoga bermanfaat kepada teman-teman yang masih pemula untuk teman-teman yang sudah senior tinggal dikoreksi saja akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati